Intro Yang terhormat Forkopinda plus Kabupaten Pati Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Pati Sekda Kabupaten Pati Kasatpol PP Kabupaten Pati Ketua KBU Kabupaten Pati Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Kasukdenpong Pati Puspika Sekabupaten Pati Kepala Desa Sekabupaten Pati Pimpinan Parpol di Kabupaten Pati Tokoh Masyarakat Komunitas Sekabupaten Pati Ormas Sekabupaten Pati Ketua MUI Kabupaten Pati Ketua PCNU Kabupaten Pati Ketua PD Mohamediyah Cabang Pati Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Pimpinan Drambin Madrasah Matolek Pembina Paski Beraka Kabupaten Pati Serta Seluruh Peserta Kirab Yang Berbahagia Puji Syukur Puji Syukur Marilah senantiasa kita panjatkan Kehadiran Allah SWT Atas limpahan rahmat Taufik Hidayah Serta inayahnya Kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini Tanpa ada halangan suatu apapun Salawat serta salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang kita harapkan syafaatnya Besok di Yawil Kiamah Amin Kepala Kepolisian Resor Pati Kepada yang terhormat Ajun Komisaris Besar Polisi Uri Nartanti Isti Widayati SIKMSI Disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tuan SDI Bapak Tuan SDI Bapak Tuan SDI Bapak Tuan SDI Bapak Kecari Bapak Sekartaris Daerah Bapak Tua Pengadilan Negeri yang dilatih di Bapak Sekartaris Daerah Kemudian Bapak Tuan SDI Jadwal Pati Masyarakat Agama Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Mereka-mereka TNI, Polri Musbika Peserta Jirap Baik itu dari pelajar Ormas, LSM Dan Segenap elemen Masyarakat, Perwakilan Pati Dari seluruh desa Pertama-tama kita panjangkan Puji syukur kepada Tuhan yang mahu puasa Karena atas Setiap pelimpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya Kita masih diberikan kesehatan Masih diberikan Kita situasi di Pati ini Dalam keadaan aman Dijauhkan dari bencana alam Karena kita tahu Saudara-saudara kita Di beberapa daerah Saat ini sedang berduka Akibat adanya bencana alam Baik gempa maupun tsunami Khususnya di Lomboh dan Palu Untuk itu Menjadi Satu keharusan Dan patut kita syukuri Bahwasannya Kita disini Masih bisa sehat Masih bisa berkumpul disini Melaksanakan aktivitas kita Dengan aman Dengan nyaman Kemudian Pada kesempatan ini Kami juga mengucapkan terima kasih Terkhusus kepada Pak Bupati Pak Dandim Dan seluruh komponen Masyarakat yang telah Mendukung terselenggaranya Kirap Kesampian Pancasila ini Boleh kami sampaikan Bahwasannya Kirap ini Rencananya akan Dilaksanakan 30 September Namun karena satu hal Baru bisa telaksanakan hari ini Pada tanggal 5 Oktober 8 Oktober Dan menjadi satu Komen tersendiri Bahwasannya di bulan ini Ada dua Komen nasional Yaitu Kesakian Pancasila Dan Sumpah Pemuda Sehingga Meskipun tidak Tepat pada 1 Oktober Ini tidak mengurangi Makna Ataupun tujuan Daripada terselenggaranya Kirap ini Bapak Ibu hadirin Maupun peserta Kirap Yang saya muliakan Kirap ini Diikuti oleh Perwakilan Desa Masing-masing Desa mengirimkan Tiga Menuju Pak Bupati Kemudian Masing-masing Kecamatan Mengirimkan Tiga komunitas Jadi Kemudian Dari komunitas Binaan Pore sendiri Kurang lebih ada 20-30 komunitas Jadi peserta Kirap Kurang lebih Antara 2000-2500 Termasuk Anggota TNI Pore Harapan kami Bahwasannya Momen ini Membangkitkan Kembali Rasa nasionalisme Kita Kita bisa melihat Kita bisa kembali Menyadari bahwasannya Kita Indonesia Ya kita terlahir Dalam berbagai perbedaan Dan peserta Kirap ini Nantinya juga Akan Berpakaian Dengan Berbagai latar Belakang profesi Berbagai latar Belakang Suku bangsa Maupun agama Harapan kami Bahwasannya Inilah representasi Dari Indonesia Mini Dan itu Membangkitkan Kesadaran Bahwasannya Kita Indonesia Ya demikian Adanya Indonesia terlahir Dalam perbedaan Dilanjutkan Sambutan yang kedua Yaitu Sambutan Bupati Pati Yang terhormat Bapak Haji Haryanto SHMM MSI Disilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Lakaulawalak Wataillawilah Mabadu Selamat Surat Sejahtera Untuk kita Semua Yang saya Hormati Buka Polres Beserta Seluruh Jajarannya Bagi Penyelenggara Pak Dandim Pak Kajari Pak Sekda Yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dan juga Tidak lupa Direktur Bang Janteng Pak Mbak Kapolres Bus Durian Pak Edy Dan seluruh Tamu undangan Yang tidak saya sebutkan Satu persatu Para Camat Para Muspika Para Kades Dan juga Para Peserta Kiram Kesaktian Pancasila Baik dari Berbagai elemen Masyarakat Dari Organisasi Masyarakat NU Juga Yang saya Hormati Maupun Mamatiyah Dan semuanya Pada sore hari ini Yang berbahagia Alhamdulillah Pada sore hari ini Adalah Sangat luar biasa Antusias Antusias Masyarakat Terhadap Kegiatan Yang diselenggarakan Oleh Buka Polres Ini adalah Niatan yang Tulus Niatan yang Baik Karena Mengingatkan Kita semua Bahwa Kalau menurut saya Sebelum Saya Waktu Pacara Kesaktian Pancasila Menanyakan Bagaimana Pancasila Pancasila Tidak perlu Diutah adik Itu kenapa Pikiran kita Demikian Karena ini adalah Sudah merupakan Landasan kita Kemudian Dasar hukum kita Dan sebagai Peduman yang Tidak Dimiliki Oleh negara lain Oleh karena itu Wadah Bapak Ibu Sekalian Ini bukti Bahwa Pacasila Bisa Mempersatukan Daripada Berbagai umat Yang ada Karena Kalau kita Tidak perlu Seringkali Menanggapi Isu-isu Yang tidak Penting Isu-isu Yang Sering Menyesatkan Jadi Kalau ada Berita-berita Hoa Ada berita-berita Yang dikirim Dari teman-teman Itu Harus Ditelah Dulu Jangan sampai Nanti Dikirim Ketemannya Yang lain Tapi Tiba-tiba Juga Hoa Oleh karena itu Pada sore hari ini Kita Bisa melihat Dan Tadi Sudah banyak Disampaikan oleh Ibu Kapolres Bahwa Ini adalah Bagian Daripada Indonesia Kecil Jadi Memang betul Jadi Berbagai Ragam Kita ini Bersatu Padu Ternyata Atusiasme Masyarakat Mulai dari Mau masuk Sampai kesini Semuanya adalah Menyambut dengan baik Karena kita Mempunyai Kepedulian Sehingga Kalau kita Menyampaikan Indonesia Harga Harga Mati Pancasila Jaya Bendera Merah Putih Sebagai Lambang Negara Kita Ini adalah Tidak Salah Oleh karena itu Bapak Ibu Sore hari ini Mudah-mudahan Dengan semangat Pancasila Dengan semangat Kebersamaan Mari kita Jaga Kabupaten Padi Dan Indonesia Yang kita Cinta ini Jangan mudah Dipecah belah Jangan mudah Diadu Dumba Dan Jangan mudah Kita Percaya Dengan Hal-hal Yang Berita-berita Yang tidak baik Itu saja Semoga Nanti Pemilu Pilihan Presiden Pilihan Legislatif Pilihan DPD Di Kabupaten Padi Berjalan dengan Aman Lancar Terkendali Tidak ada Halangan Satu apapun Terpilih Pemimpin-pemimpin Sesuai Keharapan Masyarakat Yang ada Di Kabupaten Maupun Di Indonesia Yang kita Cinta ini Demikian Terima kasih Wabillahi Taufiq Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pada seluruh Peserta dan Peserta Kira Untuk menirukan Deklarasi Pemilu Damai Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Perlu Kita Kita Bila di Khususnya Adalah Yang Poin Terakhir Nanti Kalau Saya Menyampaikan Pemilu Bapak Ibu Sekalian Menjawab Aman Kemudian Pemilu Lagi Menjawab Damai Kemudian Yang Ketiga Pemilu Sejuk Dan NKRI Harga Mati Nanti Nanti Pandu Yang Mendengarkan Disini Harus Sama-sama Karena Tujuannya Adalah Untuk Kabupaten Padi Ini Aman Damai Sejuk Dan Mati Bismillahirrohmanirrohim Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Kami Seluruh Elemen Masyarakat Kabupaten Padi Berikran Satu Mendukung Dan Mensukseskan Pemilu 2019 Yang Yang Aman Yang Aman Damai Dan Sejuk Dua Ikut Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Demi Terciptanya Suasana Yang Aman Dan Kondusif Di Wilayah Kabupaten Padi Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Dalam Pelaksanaan Pemilu 2019 Tiga Menjunjung Tinggi Kejujuran Menjunjung Tinggi Kejujuran Dan Keadilan Demi Terwujudnya Pemilu 2019 Demi Terwujudnya Pemilu 2019 Yang Bermartabat Yang Bermartabat Untuk Berikutnya Nanti Mohon Untuk Dijawab Yair-yairnya Pemilu Amai Pemilu Amai Pemilu Sejum NKRI Sampai Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kirab Kesaktian Pancasila Sore hari ini Kita Berangkatkan Oleh Karena itu Dengan Hitungan Mulai Dari Lima Empat Tiga Dua Satu Sampai Marjibet Dan dapat kita marjibet Marjibet Dan dapat kita marjibet Di belakang ini adalah parada Dari sentong gambar sendiri Sekarang kegeri 3 Selamat menikmati